Ayo kita Nyalakan untuk instalasi rumah instalasi rumah sudah menyala tiba-tiba untuk bajaringannya ada tegangan apa yang terjadi 321 nah instalasi rumah mati Halo teman-teman selamat datang kembali di channel teknik listrik pada kesempatan kali ini saya akan coba merakit rangkaian pengaman bajaringan yang dimana pengaman bajaringan ini sangat cocok sekali untuk pengamanan yang atap rumahnya menggunakan bajaringan supaya tidak terjadi arus bocor sebenarnya untuk pengaman bajaringan itu bisa memakai LCB ya akan tetapi jika teman-teman mempunyai bekas relay atau relay yang tidak terpakai bisa teman-teman gunakan sebagai eksperimen atau sebagai pengaman bajaringan jadi jika teman-teman sedang memperbaiki listrik di atap yang berbajaringan maka dengan alat ini teman-teman bisa aman gitu jadi misalnya ada arus bocor teman-teman bisa aman dan listrik pun akan langsung mati tika bajaringannya ada arusnya atau ada tegangannya baik untuk rangkaiannya kayak gimana rangkaiannya sudah saya buat ini adalah rangkaian untuk pengaman bajaringan ya Jadi di sini saya menggunakan dua buah relay yang tipenya mk2p dan satu buah MCB ini adalah MCB untuk kerangkaian kontrol selanjutnya ini adalah pas button kenapa saya harus memasang pas button karena sebagai pengaman juga nanti nanti saya jelaskan lagi dan ini lampu lampu ini adalah saya contohkan ke instalasi rumah dan nanti saya akan coba praktekkan dengan bajaringan langsung nah ini adalah realnya tetapi akan saya contohkan sebagai bajaringan karena nanti saya akan langsung praktekkan gimana terjadinya arus bocor dan ini rangkaiannya sama ya di sini MCB ini pas button of on pengunci relaynya dan disini NC yang relay 2 yang ini ini relay 2 dan ini adalah relay 1 yang ini selanjutnya nanti yang masuk ke instalasi rumah itu adalah yang NO relay 1 yaitu yang ini NO nya ya selanjutnya untuk yang relay 2 ini nanti sebagai pemutus relay 1 ini nah langsung aja kita praktekkan ya Bagaimana cara kerjanya nanti sekalian saya bahas sambil memasang pemasangan kabelnya baik untuk yang pertama itu kita ikutin aja sesuai wiring yang ada di sini yang pertama dari pascah dimasukkan ke MCB sini nah ini adalah pascah netral yang dari PLN nanti pascah netral yang dari PLN ini masuk ke instalasi rumah selesai rumahnya mana saya contohkan ke lampu ini baik langsung pasang aja dari pascah masuk ke MCB satu pascah oke sudah saya pasangkan dari pascah yang PLN dimasukkan ke MCB satu pascah seperti yang ada di sini selanjutnya kita pasangkan yaitu dari keluaran MCB dimasukkan ke pas button op yaitu yang ini yang merah biasanya kodenya satu dan dua ya tapi bebas di sini mau dipasang dimana aja jadi dari MCB sini dimasukkan ke pas button op yang ini kita pasang dulu oke sudah saya pasang dari MCB sini dimasukkan ke pas button op atau stop sama dengan ini selanjutnya dari pas button op dimasukkan ke star yang nomor tiga bisa tiga bisa tempat ya kalau kodenya itu jadi dari sini yang pas button op dimasukkan ke star yang tiga sini kita pasang dulu oke sudah saya pasang teman-teman dari pas button op yang nomor dua biasanya ya dimasukkan ke nomor tiga yang pas button on yaitu star seperti yang di sini dari op ke on selanjutnya dari nomor 4 atau pas button on dimasukkan ke nomor 8 yang ada di relay dua nah dari sini nomor 4 dimasukkan ke 8 yang ada di relay 2 supaya gampang kita lepas dulu untuk relainya nah kita cari nomor 8 disini dimana yaitu disini 8 ini kamennya nanti karena disini dipasangnya di NC berarti nanti 8 NC itu dan 5 sini kita pasang dulu ya dari nomor 4 star atau on dimasukkan ke nomor 8 yang relay nomor 2 kita pasang dulu oke sudah saya pasangkan dari nomor 4 yang star atau yang on dimasukkan ke nomor 8 kamen yang relay 2 seperti yang ada disini dari on nomor 4 dimasukkan ke nomor 8 kamen yang relay 2 selanjutnya dari nomor 5 dimasukkan ke koil yang nomor 2 relay 1 yaitu yang nomor 5 sini dimasukkan ke nomor 2 koil yang relay 1 ini kenapa ke nomor 2 dan melewati NC karena nanti fungsinya NC ini untuk memutus relay 1 ini ketika relay 2 ini kerja oke kita pasang dulu ya oke sudah saya pasang dari nomor 5 yang NC dari 8 tadi ya NC nya dimasukkan kedua koil relay 1 seperti yang disini 5 kedua koil 1 ini selanjutnya dari nomor R7 ke netral nanti saya pasangnya ya setelah beres rangkaian yang hitam-hitam ini karena nanti akan digabungkan semua dengan relay 2 ini kita langsung pasang aja yang ke arah instalasi rumah yaitu yang dari pasas ini langsung masuk ke R1 yang nomor 1 ini ini adalah R1 dari pasas ini langsung masukkan ke R1 Kenapa saya tidak melalui dulu MCB ini karena MCB ini adalah MCB untuk rangkaian kontrol kenapa saya langsung pasang dari pasas ini karena pasas ini adalah dari pasang netral PLN sudah ada MCB grupnya sendiri buat rumah maka dari itu setelah dari MCB rumah sana selanjutnya langsung masuk ke sini aja nih ke relay 1 buat ke instalasi rumah ini nah teman-temannya nggak sampai salah ya jadi untuk yang ke instalasi rumah ini masuknya lewat relay 1 ini kita pasang dulu dari pasak dimasukkan ke nomor 1 relay 1 Oke sudah saya pasang dari pasak PLN yang sudah melalui MCB yang rumah ya dimasukkan ke nomor 1 relay 1 yaitu relay ini dimasukkannya ke NO yaitu yang tiga ini tiga yang mana yaitu yang ini dari sini ke instalasi rumah sini sama dari nomor tiga masuk ke instalasi rumah sini kita pasangkan oke sudah saya pasangkan dari nomor tiga masuk ke instalasi rumah selanjutnya dari selesai rumah ke netral nanti saya netralnya gabungkan semua sama relay 2 selanjutnya saya akan masang penguncinya di sini di setar sini harusnya di on ya pengunci itu ini adalah pengunci relay 1 supaya nanti untuk mengunci ketika pas button dilepas yang on nya pasang penguncinya dimana penguncinya itu di on masuk ke delapan dan keenam yang relay 1 yang ini harus dan wajib yang NO nya berarti dari nomor 4 sini atau nomor 3 silahkan dari startlah intinya mah dimasukkan ke 86 yang relay 1 yaitu yang ini 8 dan 6 86 ini adalah NO nah lihat teman-teman berhubung yang nomor 4 ini sama dengan yang ini kabel ini ya maka kita tidak perlu repot-repot lagi ngambil dari sini kita langsung jumperkan aja dari sini yang nomor 8 yang relay 2 ke nomor 8 yang relay 1 karena berdekatan lihat tergantung situasi dan kondisi panel teman-teman harus bisa melihat kondisinya Oke kita jamperkan 8 ke 8 Oke sudah saya pasangkan dari 8 ke 8 karena berdekatan ya starnya lihat 8 ke 8 selanjutnya yang nomor 6 sini 6 ini adalah relay 1 ya yang ini 6 dari start masuk 6 jadi tadi untuk pengunci itu bisa belak-balik ya bisa dari sini ke enam bisa dari sini juga ke delapan jadi bisa belak-balik yang penting ke NO yang R1 jadi sekarang pemasangan dari start on yang ini dimasukkan ke nomor 6 sini sama kayak gini lihat yang penting dari start sini kita pasang dulu oke sudah saya pasangkan teman-teman dari nomor 3 atau yang dari start lah istilahnya mah langsung ke nomor 6 yang NO relay 1 ini adalah penguncinya yang 8 dan 6 ini yang relay 1 ini adalah pengunci di si relay ini melalui pas button stars ini atau on Oke selanjutnya kita pasangkan netralnya netral tuh yang ini jadi tujuh atau yang ini yang tujuh ini yang relay 1 ya digabungkan dengan netral instalasi rumah digabungkan juga dengan netral yang nomor 7 relay 2 yaitu yang ini jadi dari tujuh ke tujuh masuk dulu ke netral sini instalasi rumah dan gabungkan langsung ke netral yang PLN sini Oke kita pasangkan dulu Oke sudah saya pasangkan untuk netralnya yaitu yang dari netral PLN dimasukkan ke nomor 7 yang relay 1 masukkan lagi ke nomor 7 yang relay 2 dan dimasukkan ke instalasi rumah yang netralnya karena netral itu bisa digabung-gabung Oke seperti disini lihat tujuh ke tujuh ke instalasi rumah dan ke netral PLN Oke yang selanjutnya yaitu yang kebajaringannya yang ini ini adalah contohkan bajaringan ditempelkan aja mau dibaut silahkan seserah teman-teman ya penting kebajaringannya langsung ditempelkan dimasukkan ke koil yang nomor dua ini dua itu yang mana yaitu yang ini dua ini dimasukkan ke bajaringan sini ditempelkan langsung saja mau dibaut atau ditempelkan silahkan terserah teman-teman kayak kita pasangkan dulu ya oke sudah saya pasangkan dari nomor 2 yang relay nomor 2 dimasukkan ke bajaringan langsung ya digabungkan terserah teman-teman mau pakai baut atau ditempel secara permanen silahkan yang penting dari nomor 2 ini jangan sampai salah masuk ke bajaringan seperti yang ada di wiring ini yang nomor 2 dimasukkan ke bajaringan Oke setelah pemasangan selesai akan saya coba praktikan ya Bagaimana cara kerja dari pengaman bajaringan ini kita pasang dulu untuk relainya supaya nanti kita langsung praktikan apakah berhasil untuk wiring ini Oke sekarang saya akan on kan untuk mcb-nya dan kita Nyalakan untuk instalasi rumahnya kita Nyalakan Oke instalasi rumah sudah menyala ya mau ke lampu ke stop kontak sudah pada standby semua nih dan tiba-tiba di bajaringan ini ada arus yang bocor saya ngetesnya dengan menggunakan kabel ini lihat kabel ini adalah kabel yang sudah bertegangan nah sudah Nyalakan untuk tes pennya ini adalah kabel bertegangan terus saya coba untuk menghubungkan ke bajaringan ini saya contohkan bajaringan ini ada arusnya lihat kita tidak tempelkan maka instalasi rumah akan langsung mati akan langsung padam lihat 321 Nah kenapa bisa padam ketika di bajaringannya ada arusnya karena rela ini bekerja Nah kenapa rela ini kerja ketika ada arus di bajaringan karena bajaringan mengalirkan tegangan masuk ke koil yang 27 tadi sehingga menjalankan relay 2 dan mematikan instalasi rumah karena instalasi rumah dipasangnya di ncr2 ini ini terbuka sehingga aliran tidak ngalir dari mcb lihat sehingga memutuskan instalasi rumah dan memutuskan relay juga yang rela satu ini lihat bajaringannya sekarang kan bertegangan lihat tuh Nyalakan ketika bertegangan maka ini kerja dan fungsi pas button ini ketika bajaringannya ini sudah tidak ada tegangan kan nih kita lepas nih bajaringannya tegangannya nih ada tegangan kan ini tidak langsung menyala kembali karena harus memakai pengunci dari pas button ini lagi ketika ingin menyalakannya ya kita nyalakan lagi nah baru bisa dinyalakan lagi tapi ketika kita ada tegangan lagi untuk bajaringannya lihat kita on kan bajaringannya menjadi ada tegangan 321 nah langsung mati hilang lagi tidak terjadi menyala kembali sehingga aman untuk instalasi rumah aman untuk peralatan elektronik karena tidak langsung menyalakan instalasi rumah Oke mungkin paham ya teman-teman untuk apa yang saya jelaskan pasti ada yang bertanya apakah kuat dengan relay ini untuk menjalankan untuk menyalakan instalasi rumah kuat ya ini sangat kuat karena untuk kontak relaynya ini mempunyai batas ampere yaitu sekitar 10 ampere maka untuk instalasi rumah yang memakai relay ini wajib dan harus maksimal yang 1300 volt ampere untuk dayanya disarankan memakai rangkaian relay dan untuk yang 1300 ke atas nanti saya akan pasang wiringnya dengan menggunakan kontaktor dan ini dikhususkan untuk yang bekas-bekas aja lah yang tidak bisa dipakai gitu kalau yang punya duit mah silakan beli LCB aja dengan beli relay sama kontaktor oke oke jadi hanya segitu untuk wiringnya mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan teman-teman paham fungsi dari pengaman bajaringan ini jangan lupa ditunggu untuk video saya yang selanjutnya dengan menggunakan kontaktor oke sampai jumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati